Assalamualaikum, hai semuanya Kalau kalian pernah ke pantai Sanur Kalian pasti gak asing sama Lumpia Sanur ini Aku bagi resepnya secara lengkap Simak videonya Pertama-tama kita bikin isiannya dulu Siapkan wajan lalu tuang minyak Tambahkan bawang putih Kita tumis sampai harum Setelah harum Tambahkan satu buah wortel Yang telah dipotong korek Tambahkan toge Kita tumis sebentar Kemudian tambahkan garam Merica bubuk Setelah itu kita tumis Sampai agak layu Hasil tumisannya seperti ini Kita angkat dulu Sebelum membuat lumpianya Kita siapkan lemperkatnya dulu Ini adalah campuran tepung dan air Kita aduk sampai rata Kemudian kita sisihkan Ini isian yang telah dingin Lalu kita siapkan kulit lumpia Ambil satu lembar kulit lumpia Lalu ambil satu sendok makan isiannya Setelah itu kita lipat seperti ini Kemudian kita ambil kuas dan olesi dengan lemperkat Agar nantinya tidak mudah lepas Kemudian kita gulung lagi Hingga membentuk seperti ini Kita sisihkan Ambil satu lembar lagi Lalu beri isian Dan lipat lagi Seperti contoh di awal tadi Jangan lupa kasih lemperkat Lakukan hal yang sama Sampai isian habis Dari isian tadi Menghasilkan 14 spesies Lumpia sayur Kemudian kita goreng Siapkan minyak panas Lalu masukkan lumpia tadi Kedalam minyak panas Kita masak Hingga sisinya kecoklatan Nah kalau kecoklatan gini Kita balik aja Agar lumpia tidak berminyak Kita hanya membaliknya satu kali saja Setelah semua sisi kecoklatan Kita angkat Kemudian kita tiriskan Goreng kembali sisanya Goreng hingga kecoklatan Setelah kita goreng lumpia ini Kita bikin bumbu kacangnya dulu Kita siapkan satu bawang putih Lalu tambahkan kacang goreng Kita ulek hingga halus Nah setelah halus Kita sisihkan Siapkan wajan Lalu tambahkan 400 ml air Kita masak hingga airnya mendidih Kemudian masukkan Bumbu kacangnya tadi Yang telah diulek Kita aduk-aduk rata dulu Setelah diaduk rata Kita tambahkan bumbu-bumbunya Tambahkan petis Tambahkan petis Tauco Garam Gula pasir Dan kecap manis Kita aduk-aduk hingga rata Setelah rata Kita masukkan Larutan tepung maizena Dan air Kita aduk lagi Masak hingga mengental Kalau sudah mengental Seperti ini Kita matikan kompornya Dan angkat Dari atas kompor Tara Ini sudah jadi Lumpia sayurnya Untuk membuat mirip Dengan lumpia sanur Kita siapkan Kertas minyak Yang sudah dibagi empat Kita lipat Seperti ini Setelah itu Kita taruh di gelas Kita ambil lumpianya Dan kita potong-potong Seperti ini Nah bisa ditambahkan Tahu goreng Atau tempe goreng Ini saya cuma pakai Tahu dan lumpia Kemudian tambahkan cabai Kalau kalian suka pedas Bisa ditambahkan Lebih banyak lagi cabainya Kemudian Kita siram Dengan saus kacang Tadi Beri tusuk gigi Nah jadi deh Lumpia sanur Nah benar-benar Mirip banget kan Kita cobain yuk Hmm Ini benar-benar Enak banget Mirip banget Rasanya Seperti yang ada Di pantai sanur Terima kasih Sudah nonton Wassalamualaikum